Om Swastiastu, Nawa Presiden, teman-teman saya akan menyampaikan informasi terkait adanya penembakan yang telah terjadi pada hari Jumat 22.00, kurang lebih jam 17.00 atau jam 25.00. Peristiwa singkatnya seperti ini, saat itu Saudara Brigadiji berada atau memasuki rumah, rumah-rumah salah satu pejabat polri, rumah dinas durian tiga, kemudian ada anggota lain atas nama Barada, E, menegur. Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan. Dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir Jin. Akibatan penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir Jin meninggal dunia. Nah, ini kasus sedang didalami, sedang diterusuri lebih jauh oleh Propa Mabes dan Propolres Jakarta Selatan. Nah, jenazah sudah dibawa ke keluarganya di Jambi dan Barada E telah diamankan untuk diproses dirancung. Nanti perkembangan atau update-nya dikendali semangat kembali. Tapi itu benar akibatnya Pak, kalau tadi propon ya Pak? Siapa itu? Yang menindaknya itu yang tadi dikendali, Pak Dian. Anjudan atau siapa? Tapi yang jelas, tadinya personil dari Baris Krim kemudian membaju tugas di Propa. Belum tahu apakah itu anjudan atau apa, tapi yang jelas dia diperbankukan di Propa. Oke, langkah-langkah mungkin sudah dilakukan oleh Polis, setelah tidak jadi itu apa itu bisa dibangani oleh Propa Mabes Polis dan Polis Jakarta? Ya, tentu langkah-langkahnya akan menelusuri dan mendalami sebab-sebab motif-modus yang dilakukan. Tapi sepintas bahwa kasus itu juga akan didalami sebab mengapa Brigadier J memasuki rumah. Ya tentunya Barada E yang melakukan, karena melakukan pembelaan, melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadier J. Sekali lagi, kita tunggu aja penyelidikan yang telah dilakukan oleh Polis TKP. Berarti TKP-nya sendiri? Bagaimana TKP? Ya, TKP di perumahan, salah satu kejabat, Pak Dian. Saya belum bisa memastikan berapa tembakan yang jelas dilakukan pembelaan benar. Nanti berapa jumlahnya yang ditanyakan, jadi kita tanya penyelidikan. Yang jelas, Brigadier J, peninggal dunia itu telah. Barada. Diamankan, tentu sesuai dengan prosedur, bila musuh dan bukti tutup, kita diproses dilanjutkan. Jadi, diamankan ya, saya belum mengatakan apakah dia ditahan atau itu. Di bagian tubuhnya ya, saya belum jelas. Karena saya belum terima laporan langkapnya, tapi saya membenarkan peristiwa itu. TKP-nya di dalam ruangan atau di dalam ruangan atau di halaman itu? Di dalam. Tentu ya, dalam hal ini proses akan kita jalani sesuai dengan prosedur. Siapa yang bersalah, ada luka susu ini, dan memenuhi musuh, kita akan tidak berkas. Cukup ya? Oke, sudah. Kita akan gini terus dulu. Sudah benar, berarti nantinya ada dutamanya menilai coklat ya, Pak? Siapa itu? Yang merasa, nantinya. Yang jelas, proses pidana itu jalan ya. Bila memenuhi unsur, bila memenuhi unsur pidananya, apa? Masa di proses pidana, pidana pada dilanjutkan. Oh, berarti selain etik juga pidana ya, Pak? Iya. Kalau terbukti bersalah. Berarti etik dulu? Kalau terbukti bersalah, dia melakukan pidana-pidana, Jika masih motif dari pelakon penembakan itu, saya sudah katakan tadi bahwa Brigadier J melakukan penembakan terhadap penembesaran hutang. Ketika dia menanyakan, mengapa dia di situ? Pak, berarti ada salah paham yang benar-benar? Tidak ada salah paham ya. Yang jelas, Barada E di situ, ya, Dalam rangka stand-by itu bener-bener. Memang ada di rumah tersebut. Ada di rumah bidana itu. Tapi kalau ini pidana, Adi tangannya coba masuk ke... Kalau pidana, peradilan itu. Makanya sekarang kasus ini masih digalami oleh propamabes dan penyidikannya sesuai dengan lokus deriki ditangani di Ores Jakarta Selatan. Pak, berarti sih perasaan bersimbun ditanya di peradilan itu? Biasa, Pak, berarti di dalam? Belum tahu. Bayu masih digalami. Artinya, motif dan modus masih akan di dalam hidup. Sebentar sampai itu dulu ya. Nanti perkembangan akhirnya akan kita sampai ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.